Nah oke guys jadi ini sedikit mereview tentang konektor charge punya smartframe ya ataupun Lenovo Oppo ini bentuknya seperti ini untuk Xiaomi ini bentuknya seperti ini cagaknya ya nanti kita akan buatkan tutorial praktek cara mengganti karena ada beberapa konektor itu beda-beda ya jadi gak mungkin semua sama jadi harus dilihat kakinya kalau kakinya dia sama 5 tapi untuk kaki pada bagian empatnya yang arah PCB itu beda-beda ini untuk seri handphone Cina ya Oppo, Vivo, Lenovo, Asus tapi kalau untuk Samsung dia konektornya beda ya dia kakinya lebih banyak ada 10 ada 12 tergantung tipenya ya kaki yang kuningan pinnya tapi yang paling mudah-mudah mengganti ya konektor kayak ginian semoga jelas jangan lupa di subscribe ke channelnya next video selanjutnya sekian terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati